Hai guys, aku Serio27 Kali ini PKXD lagi update nih Zero Graffiti 2024 guys Yuk kita langsung aja main Kita lihat ke dalamnya Apakah bakal ada tim lebih dari 2 guys Yang kita tau sendiri kan Zero Graffiti cuma ada tim biru dan merah guys Apakah kali ini ada tim hijau, tim kuning Kita lihat ya Oke, ini dia guys Apa yang baru? Zero Graffiti 2024 Acara yang paling ditunggu-tunggu tahun ini Sudah dimulai timmu dan kejarlah kemenangan Track baru di XDRace Oke, di update guys arena yang di XDRace ya Terus ada tiket acara Zero Graffiti Terus ada pet pot Kalian lihat nih ada pet yang warna hijau Apakah ini menandakan bakal ada tim hijau kali ini guys Wah ini hijau lagi nih Gokar tim biru, merah, dan hijau Oh, nambah lagi satu dong timnya guys Kira bakal langsung 4 ya Oke, sekarang kita bisa milih tim hijau gitu guys Waduh Kami mengalami gravitasi instability Yang belum pernah ada sebelumnya Emang kayak gimana emang gravitasi sekarang guys Kan yang kalau tahun lalu kan terpohon melayang gitu ya Bantu perselamatkan PKXT dari Gliss dan Flicker Nggak mau aku Karena aku dukung ini mereka Bergabunglah dengan salah satu tim dari tiga tim untuk bermain Bersenang-senanglah dan mengumpulkan poin Raih poin, dapatkan hadiah dan bawa timmu menuju kemenangan Wah, apa yang harus kupilih nih Oke, kalau yang hijau namanya disini kekuatan di setiap daunnya Aku adil dan tangguh, mirip seperti alam Yang vegetarian, suka makan sayur, daun-daunan gitu Mungkin kalian bakal pilih ini cocoknya guys Ini buat vegetarian ya Kalau disini tim biru kata-katanya guys 100% energi halilintar Kalau tim merah aku hangat dan kuat Guys, ini coba kita prediksi guys Kira-kira tim yang mana yang bakal menang nih guys Coba komen di bawah menurut kalian ya Kira-kira nanti sudah selesai event ini Kalau menurutku Pastinya merah sih yang menang guys Ya, karena tahun lalu kan tim biru yang menang ya Kalau kita pakai teori selang-seling nih guys Aku yakin merah yang menang Tapi nggak tahu kenapa Aku ingin coba tim baru guys Kalau tim baru ada kemungkinan bisa menang juga sih Siapa tahu baru muncul Tiba-tiba dimenangin langsung guys Iya nggak sih Tapi aku tetap yakin tim merah sih yang menang guys Prediksi ku Oke, aku mau coba tim baru lah guys Biru dan merah udah pernah soalnya Dah, aku ingin nyoba sensasi baru Yeay, jadi tim ijo nih guys Eh, kenapa aku masih pakein cewek gini? Arara Nah, pas pake baju yang ini guys Kalau pake tim ijo ya Warna ijo ini berarti TK ST Journey nih harusnya punya tim nih guys ya Kalau merah kan ya mungkin kayak berasa ciri khasku gitu ya merah Oke, sekarang aku ijo Pengen nyoba jadi ijo dulu guys Dan tiba-tiba merah yang menang Aduh Saya pasti sakit hati sih guys ya Tapi tiba-tiba tahun depan pengen balik merah Malah ijo yang menang Jadi manusia silverman kalau gini terus guys ya Tapi gak tau nih, kita liat nanti nih guys Siapa yang bakal menang Hanya wakti yang bisa menjawab Oke, kalian liat di kota seperti ini guys Udah ada XD race Yang dijual, tidak ada rumah disini Bagian pantai normal ya Bagian sini ada portal Tapi masih ditutup Ini dilarang-dilarang ini guys Ini admin dan nimda dilarang Siapa yang bikin ini? Portal kemana juga itu ya? Bagian depan sekolah kalian liat Di air mancurnya ada portal juga Ini kayak black hole gitu gak sih? Coba kalau kita masukin gimana guys? Kita kesedot gak nih? Oh gak kesedot guys Ah, nakutin aja nih Portal ya guys ya Aku kira bakal kesedot gitu Dan tubuhku Langsung ngancur ya Kita coba liat bagian situ Kalian liat bagian jain robot Ya, seperti normal lah ya guys ya Cuma sekarang kayaknya jain robot Ada warna hijaunya ya guys ya Mungkin gara-gara tim hijau nih ya Oke, sekarang logo Zero Gravity seperti ini guys Merah, biru, hijau Wih, trio nih guys ya Disini kalian liat poinnya sama-sama dua ya Seimbang nih guys Di atas logo PKXD juga guys Portal baru dan logo PKXDnya baru ya Kayak gitu warnanya guys Kalau kita menuju ke komplek rumah Kita liat guys disini Sama ya Kalau aku liat seperti stadion sepak bola gitu guys Sekarang kita masuk ke stadion nih Lewat sini nih Tapi yang ada kita malah nontonin Warga-warga PKXD yang tinggal disini guys Coba aja ini jadiin lapangan sepak bola gitu Atau apa gitu ya di jalanannya ini ya Oke, kalian liat pohon-pohon masih melayang disini guys Katanya gravitasi yang tidak normal dan baru katanya sekarang guys Yang gak pernah ada tadi katanya kan Tapi ini gravitasi yang pernah ada kayak gini kan Pohon melayang Uh, itu ada logo melayang guys Logo tim merah Oh, ada logo tim hijau juga Birunya mana nih Biru gak diajak kan Oh, itu gak ngaku guys Kalian liat itu guys Piala 2024 Zero Gravity-nya Uh, keren banget ya Ditambah logonya gitu ya Coba piala silvernya kayak gimana sih Gak keliatan disini kayak silvernya kayak gimana Jadi guys Biasa guys, kalau kita klik ini Kita bakal mendapatkan item-item sesuai tim yang kita pilih ya Karena aku tim hijau jadi dapetnya serba hijau nih guys Tuh, hijau Gem juga hijau Ini mungkin dalamnya isinya gem juga nih Kan serba hijau Oke, ade-adehnya seperti ini yang kita dapetin guys Kalau kita sudah mencapai ini nanti Dan paling akhir Tentunya pastinya piala ya Tuh, oke ntar aku bakal klempas di akhir Gisah sambil ngambil pialanya Oke, bentar disini sekarang ada perunggu guys Kira-kira siapa yang bakal perunggu nih guys Kita lihat nanti ya Wah, bisa jadi gak manusia silverman dong Kalau kayak gini ya Jadi manusia perunggu ntar aku nih guys Oke, seperti biasa guys Di komplek rumah sini ada minigame Yang ini adalah minigame balap mobil Disini orang yang tercepat 42 detik ya Oke, aku bakal salip Jadi ini kita harus menggunakan mobil dulu kah Coba kalau kita jalan langsung gimana ya Eh, ini namanya balap sepatu roda guys Bukan balap mobil Yang bener aja Kenapa namanya gitu sih Oke, rintangannya kalian lihat guys Rintangannya disini baru ya Ada kayak gituan, kita lihat guys Oke, untuk nose, untuk checkpoint sama ya guys ya Sekarang juga ada kayak ginian warna hijau guys Oke, ini kayak gini rintangannya Ya, ini memang ada seperti yang tahun lalu sih Wah, ada hijau-hijau lumut Wah, ini apa nih? Ini baru kayaknya nih guys itemnya guys Tuh, bisa gerak lagi Ini yang penting nih guys Harus ambil checkpoint-checkpoint ini Aduh, kenapa malah lewat bawah Jadi lambat Ya ampun Malah jatuh ke bawah guys Oke, ini adalah match pertama aku Kita lihat 50 detik 35 ya Oke, bintang 3 guys Sekali coba nih Kalian waktu pertama kali nyoba Berapa kalian dapetin waktunya guys? Comment ya Disini aku peringkat 4 guys Ya, lumayan lah ya Oke, disini aku mau coba main XDRace-nya guys ya Kira-kira aku bakal dapet gokar warna apa nih? Apakah aku bisa dapet gokar warna hijau? Karena-kan aku sudah tim hijau nih Kita lihat guys Nah, sesuai gambar ini guys Apakah aku bakal diijinin kasih gokar warna hijau dipinjemin gitu? Wah, pilih kendaraan kita ternyata guys Apakah ada gokar hijau langsung? Oh, nggak ada Yaudah, kalau gitu Aku bakal pakai Kendaraan yang sangat laki ini ya Nah, warna merah yang sangat laki Oke, let's go Sangat-sangat membara nih guys Tapi jadinya tim merah ya dong Kalau kayak gini ya Neng Uh, secret box guys Ini kira-kira kemampuannya ada apa aja sekarang nih Teg, 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 teg Uh, sekarang kayak ada duri-duri gitu guys Apa itu duri-duri ya? Kita lihat tadi ada duri-duri Ya ampun, aku jatuh diledakin orang Kurang ajar tuh ya Ini sekarang giliran tuh Aku ledakin tuh Eh, malah nabrak tembok guys Ih, aku masih paling depan ya Aduh, kena lumut Siapa sih guys yang ada lumut nih? Kurang ajar banget orang di depan ya Masa ingusan di jalanan guys? Eh, hati-hati, hati-hati Wah Wah, hampir-hampir, nggak jatuh, nggak jatuh Yang Hello Kitty Uh, terbang Pake yang Hello Kitty terbang Jadi kita aman nggak sih? Wah, nice guys pake yang Hello Kitty Weh, what the hell? Kok aku dibalikin lagi? Wah, dikira curang kah? Nah, baru bener guys Nggak diulangin aku Harus nyentuh dulu jalanan di ujung itu ya Jangan langsung kena itu Ya, jadi agak lambat dong kalau kayak gini Coba kita cek guys Aku juara berapa nih kira-kira Ya, setidaknya aku dapat bintang 3 lah ya Sekali coba di rintangan baru Wih, piala Zero Gravity yang besar nih guys disini Isi tulisan 2024 ya Wih, warnanya keren banget Campur 3 gini guys Ini yang perunggu Ini yang silver Sekarang silver nggak buruk-buruk amat guys ya Kalau misalnya Nggak, apa tuh Juara 3 gitu Dapet silver Ya, mantep Masih oke lah ya Ini bang yang perunggu Oke ya, disini ternyata aku juara 2 Nice banget Jadi itu dia rintangan di X-Deries sekarang guys Gimana menurut kalian rintangannya guys Oke guys Disini aku mau coba lihat toko ya guys ya Oke, ternyata dijual dong Gokar Team Zero Gravity-nya guys Ada merah, biru, dan hijau ya Harganya sama guys 350 gem Oke, karena aku Team Ijo Aku bakal pilih Team Ijo dulu ya guys ya Atau daun ini guys Merah juga lah kita beli koleksi ya guys ya Mumpung ada banyak gem nih Daripada nganggur gemnya kan Oke, sudah Aku beli ketiga-tiganya guys Sekarang aku mau coba lihat Gokar-gokarnya itu ya Kita uji tes Disini dulu guys Kayak gimana efeknya kita review ya Dari Team Biru Kita lihat Team Biru Uh, dia warna biru ya Bagian bawahnya ya Kayak ada lampu gitu guys Kira bakal muncul petir-petir ya Ini juga bannya kalian lihat Ada bekas ban gitu guys Pas kita jalan tuh Hitam-hitam tuh abu-abu guys Kayak mobil balap ini guys Bukan kayak gokar lagi ya Kalau aku lihat dari bentukannya guys Sekarang Team Merah nih guys Kita lihat Oke, seperti yang tadi guys Bentuk mobilnya sama Cuma beda warna Beda logo ya Disini lihat Lampunya menyalah Sekarang warna merah Atau pink nih guys Kuliatnya kayak warna pink Uh, malam hari ternyata menyalah guys Warna merah nih Tadi yang biru gimana ya Malam hari ya Isi kayak warna merah gini gak ya Ini untuk bannya kalian lihat Sama juga ya Warna hitam gitu guys Efeknya Oke, kali ini kita coba Warna biru lagi guys Di malam hari Warnanya Oh, merah gini guys Warna api ya Aku kira bakal api biru gitu Karena ini kendaraannya kan Tim biru gitu guys Oke, sekarang yang warna hijau nih Kita lihat Tim daun Tim daun Oke, tim daun juga sama Api keluarnya guys ya Warnanya kayak gitu Disini Sama juga bentuk mobilnya ya Beda logo Cuma beda warna aja ya Oke, aku penasaran Sama kelinci nih guys Dia juga nih Kelinci Gimana keadaanmu Oh, biasa-biasa aja dia guys Dia masih terjebak ya Bagian bokongnya Oh, enggak dong Udah bebas Tapi dia masih tetap petah disana ya Dari anggap rumah Itu pohon besar guys Itu penunggunya ya Penunggunya berujud kelinci Oh ya, ini portalnya bisa dimasukin enggak nih Oh, bisa dong Tembus di mana nih Apa nih? Kenapa ada benda-benda jatuh dari atas Ini kan eskalator Maksudnya gimana nih Ini minigame buat naik ke atas gitu Aduh, pertandingan sedang berangsung guys Aku nggak bisa masuk Aku harus nunggu dulu Oke, sambil menunggu Aku bakal coba Emote-emote baru ini guys Kalian lihat Ada emote Gabungan merah, hijau, biru ya Oke Eh, nggak ada suaranya Ini Oke, ini Nggak ada suaranya juga Tim biru ya guys ya Dug-dug Harusnya kan ada Dug-dug Ijo juga nggak ada suaranya Merah Nggak ada juga Nggak ada suara api gitu Atau Si Si Atau apa gitu lah Ini ya coba emote yang ketawa Eh, kok nggak ada suaranya sekarang sih Ini cuma emotnya doang guys Sama-sama senyum semua ya Cuma beda warna aja sama logo ya Ini versi yang nangis Nangis Ntar kalau kalah Pake emote nangis ini guys Tapi kayaknya aku yakin Merah menang sih Nggak usah nangis Merah Biru nangis Ijo aku masih ragu-ragu guys Oke, cuma itu doang emote yang baru ya Ya, musik-musik ini belum nih guys Aku mau coba denger musiknya nih ya Oke, disini aku udah nyalahin musiknya Ternyata musiknya Musik zero gravity yang pada umumnya guys Gini sih suaranya Iya Berasa banget jadi ini event zero gravity gitu guys Ditambah musik ini Tapi cuma sangat disayangin ya Kenapa nggak bikin musik baru gitu Kan ada tim baru gitu buat nyambut gitu guys Oh iya, aku lupa review Apakah ada speed atau nggak Oh iya, ada, ada dong Oke, untuk speednya Wow Wow, ternyata ada efeknya pas kita speed guys Yang merah ini Dan seperti biasa speednya itu Sampai sini doang guys Nggak sampai full Send Wow Keluar apinya guys Oke, jadi itu efeknya Dan disini bisa lompat Kalau kalian lihat lompatnya keluar api ya Oke, sekarang aku coba lihat yang warna biru Nih ya, kita lihat warna biru kayak gimana nih guys Coba ya Wow Kayak gitu guys Keluar petir-petir gitu ya Kayak di rumah admin gitu guys Nah, seperti biasa nose-nya juga sama Nggak sampai full Ngeen Wow, tuh liat tuh Petir-petir Dan ini gokarnya Sepertinya cuma seorang diri guys Ini ada orang deket aku Tapi dia nggak bisa naik nih guys Kursi juga cuma satu ya Jadi kalian berharap ini Buat berdua Kayaknya nggak bisa nih guys Mau duduk di mana gitu Mau duduk di bannya Oke, sekarang yang hijau nih guys Kayak gimana nih Kalau di nose Ngeen Wow Wow, kayak gitu guys Kayak ada daun-daun yang berterbangan Ditiup angin Kayak mau terjadi tornado itu guys Nih, liat nih guys Set, tuh Daun-daunan berterbangan Ditiup angin gitu ya Oke, jadi begitu efek dari kendaraan-kendaraan gokarnya guys Gimana? Apakah kalian tertarik ingin beli? Comment pendapat kalian tentang gokar barunya guys Gokar barunya kelihatan kayak mobil ngebut Tapi Kalau aku rasain sama aja kecepatannya guys Nggak ngebut-ngebut amat Ya ampun, aku masuk lagi ke sini Belum juga kelar ini guys Kalian lihat di toko guys Ada gestur perayaan Apa nih ya? Coba kita beli guys 45 gem Oke, kayak gimana nih gayanya guys Kita tengok ya Ini ada orang-orang marah di belakangku guys Apa nih? Sabar dong, ngantri dong Sabar dong kayak aku nih menunggu nih Oh, udah-udah Udah mulai ya ampun Oke, sekarang aku masuk duluan Ayo, ayo sini masuk Masuk, masuk, masuk Oke, kayak gimana nih mini game guys Kayak sini bisa nyoba gesturnya nggak? Uh, ada 4 Oh, ini yang dulu ini guys Cuma logonya beda ya Logonya ditambahin hijau sekarang Diperbarui ya guys ya logonya Oke, kita coba guys Mini gamenya berarti kita menuju ke puncak ya Kita menghindari benda-benda yang dijatuhin dari atas ini guys Oke, kita naik eskalator Ya ampun, ada ledakan bom Wih, hampir-hampir berjatuh Wih, ngeri banget guys Kayak berasa naik-naik ke puncak gunung ya Kalau kena lava gimana ya? Langsung meninggoy dong Ada mobil juga Tuh, kasian banget mobilnya diginiin guys Mending kasih aku dah Kulelang tuh lumayan guys Bisa beli iPhone 15 Pro Max Nggak sih bombel-bobel mewah ini Wih, eh, eh No, 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 no Oke, aku nyampe kesini Nice Itu benda-benda bisa muncul dari mana sih itu? Oh, benda-benda muncul aja tuh ya Yeay, bintang 3 lagi guys Sekali coba Ini adalah pertama aku main disini guys Oke, peringkat 2 Lumayan lah ya Oke, bagian sini ada apa? Oh, ada Gliss dan Flicker Oke, dia nangkep Richard Nice, nice Kerja bagus Dengan seluruh energi yang keluar dari portal ini Dengan begitu banyak kekuatan Kita akan membawa kekacauan ke PKXD Tapi jangan libatin rumahku ya Kalau gitu aku dukung kalian lagi Ngancurin PKXD kena aku dong Gliss, rencanamu sempurna Diamlah penjelajah Kau mengacaukannya Jadi kau sebaiknya Diam saja Jadi tidak akan kulempar kau ke sembarang portal Dan mengirimmu ke ujung semesta Kenapa di Zero Graffiti Mereka ngerusuh ya guys ya Kenapa nggak di event-event sebelumnya gitu Pahala ini Zero Graffiti adalah Harusnya kepala warga bersemangat Beradu-adu gitu guys Malah dirusuhin sama penjahat-penjahat PKXD ya Saling ngerusuh satu sama lain Satu sama steam gitu kan Kamu harus menghentikan Gliss Ia tak tahu konsekuensi Dari ketidakstabilan ini Nggak mau Aku karena dukung Gliss Nggak mau Dengan khawatirkan aku Aku sudah pernah menjelajahi Seluruh semesta Dan menghadapi Yang lebih buruk dari ini Memang apa yang lebih buruk dari ini Kamu dipaksa nonton TV EE Mungkin kamu nggak suka nontonnya Tapi dipaksa gitu Itu lebih buruk Karena itu menyenangkan kan guys Kamu perlu cara Untuk menghentikan mereka Aku akan mengandalkanmu Dan timmu Kayak gitu kata Richard guys Aku tidak peduli Richard Biarkan aja Penjahat-penjahat itu merusuh Disini dilarang ya guys Admin dan Nimda ya Oke disini Admin dan Nimda Ngomeng apa ini guys Coba kita tanya ya guys Selamat datang di Zero Graffiti Di PKXD Pilih timmu Dan mulai mencetak skor Tahun ini sungguh penuh Dengan kekacauan Gliss dan Flicker Benar-benar keterlaluan Dengan rencana mereka Itulah mengapa Aku terpaksa membuat Tim yang baru Tim daun hijau Seperti daun Di pepohonan Oke dia memberitahu Tim itu ya guys Kalau saja aku tahu Dimana Gliss dan Flicker Aku pasti akan Mengurusnya sendiri Ilmuwan Ada di gua Dengan sang penjelajah Mungkin mereka bisa Membantu kita mencari Oke di gua Katanya ada ilmuwan guys Yuk kita coba Cek kesana yuk Kalian lihat disini guys Guanya berubah nih Bagian luarnya Sekarang kayak gini Oh bagian luar doang Bagian dalam masih sama guys Cuma di chat doang berarti ya Disini Oh ilmuwan Lagi nyantai Apalagi sekarat nih Apa nih kata ilmuwan Apa yang terjadi Aku disini dengan Richard Sang penjelajah Siap membuka portal Yang akan membawanya pulang Tapi saat aku bangun Ya ternyata sudah hilang Bersama portalnya Apa yang harus aku lakukan sekarang Jika portalnya jatuh ke tangan Yang salah PKSD bisa tamat Nggak tamat kok Lihat aja nanti Kita lihat Gliss dan Flicker bisa bikin tamat PKSD Nggak kayaknya deh Pasti bakal ada update Yang lain lagi ya Oh iya guys Aku kepo tadi kan Ada yang baru ya Di XDRace ini Untuk peralatan serang Ke musuhnya kan guys Kayak ada duri gitu tadi guys Aku mau coba lihat ya Kayak gimana itu Kemampuan yang duri Sambil nyoba Gokar baru yang hijaunya guys Nih langsung Gaskan warna hijau nih guys Kita coba ya Poinnya disini Aku pengen lihat Yang baru serangannya guys Yang duri itu kayak gimana sih ya Ini rintangannya Lumayan lah Kalau menurutku guys Ada hal baru lah Jadi kita nggak bosan Di XDRace gitu kan Tuh-tuh ada yang duri-duri tuh guys Ya kenapa dapetnya bom sih Udah bosan Aduh siapa sih yang ingusan disini Aduh Ya ampun Aku terbang gimana nih Udah bener ya Udah bener ya Aduh Tapi jatuhnya nggak bener Ditarik lagi Ngesel banget Ditarik kayak gitu Duri-duri-duri Yes Dapet duri Kayak gimana duri nih Gimana tuh Apa itu Kayak meluncur gitu tadi Dia ada yang duri guys Nice dapet yang duri lagi guys Kita lihat sama-sama ya Di belakang ya C Tuh lempar apaan tuh Sret Kalau kena orang gimana ya Apakah meledak langsung dia Apakah itu ngincar orang ya Jadi yang duri seperti itu guys Dalam robot arcade Sekarang seperti ini guys Ada XDRace Tapi disini XDRace-nya diperbaiki ya Ini XDRace yang dulu guys Oke Praising Fun masih belum ada ya Seperti biasa guys Jangan lupa kita cobain Naik Zeppelin guys ya Untuk Naik Zeppelin Ternyata lewat tower ini guys Zeppelinnya diem disini Oke Gue bakal kejar Dengan menggunakan kendaraan Kuda lumpingku ini Ditabrak nih guys Ditabrak Wow No Ya Emang paling bener Kayaknya kita tunggu aja guys Di atas tower ya guys ya Jangan lupa Kalian cobain next Zeppelin guys Ini adalah Kendaraan yang ada Cuman di event Zero Graffiti aja Jadi jangan lupa Dicoba buat naikin ya Eh kok gak bisa didudukin Eh udah aku klik Oh akhirnya Ada secret boxnya dong Oke Gue bakal ambil secret box dulu Nice Isinya apa nih Tiga gem Lumayan guys Waduh Gara-gara secret box Oke Satu dari enam Tinggal lima lagi guys Buat temen-temen yang tau lokasinya Jangan lupa komen di bawah guys ya Kalau kalian pengen beritahu aku guys Oke Untuk langit PKXD Di Zero Graffiti Seperti ini ya Langit malam pada umumnya ya Kayak normal dong ini Dan siangnya pun juga normal nih guys Gak ada awan cantik Ini cerah banget ya Langitnya ya Oke lah guys Segini dulu untuk video kali ini Keseruanku di update Zero Graffiti 2024 Gimana menurut kalian update kali ini guys Dengan penambahan Satu tim warna Ijo Ini benderanya mana nih Oh di depan guys Uh dua Apakah ini pertanda Ijo yang bakal menang guys Dua dikasih disini Sedangkan biru dan merah Satu loh Oke terima kasih guys Yang sudah menonton video ini Semoga temen-temen terhibur Sampai jumpa lagi Di next video Dadah Sampai jumpa lagi